Pemirsa dua tersangka pengedar dan pemakaian narkoba jenis sabu berhasil ditangkap tim opsional Polres Pariyaman di daerah Simpang, Kemumuan, Kecamatan Sungai Limau, Kebuatan Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Dalam penangkapan itu didapatkan dua paket kecil sabu, satu unit HP, dan barang bukti lainnya. Penangkapan dua tersangka merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba sebelumnya. Penangkapan tersangka berinisial SD 43 tahun dan tersangka berinisial ZAM 36 tahun di daerah Simpang, Kemumuan, Kecamatan Sungai Limau, Kebuatan Padang, Pariyaman, Sumatera Barat oleh tim opsional satres narkoba Polres Pariyaman merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba sebelumnya. Pasalnya barang bukti sabu yang didapatkan pasangan suami istri AR dan DN didapatkan dari tersangka SI. Kemudian pada saat penangkapan di rumah tersangka Surya, polisi juga didapatkan barang bukti dua paket kecil sabu, alat hisap, dan satu unit HP yang digunakan untuk bertransaksi. Selain tersangka SI juga ditangkap tersangka ZA yang kebetulan juga mengkonsumsi sabu pada saat penangkapan. Tersangka SI menurut pihak kepolisian setempat sudah lama diincar namun selalu gagal ditahan karena tidak ditemukannya barang bukti. Kini kedua tersangka ditahan di Mapores Pariyaman dikenakan Pasal 114 Junto 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dalam hal ini kita telah coba melakukan tiga kali penerjapan namun tidak kita temukan barang bukti. Karena kelehannya bagi saya seribu kali dia berhasil, cuma satu kali saya, saya rasa skor tinggi saya. Kemudian petugas dengan telitinya karena di licik dia menyimpan barang bukti, contohnya di dalam pipa, pipa plastik. Kan unik rasanya, tidak mungkin ditemukan petugas. Namun karena ketelitian anggota ditemukan barang bukti.